Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KLKJ, kali ini 87. Dan kalimat bahasa Jepang kali ini adalah, Ware igai mina wagashi. Jadi, ya gampanglah selain saya, semua guru saya. Jadi, di belakang kata ini ya, Ware igai mina wagashi, maksudnya ada keinginan mau belajar gitu loh, sampai kapanpun, sampai meninggalpun. Ya, itulah orang Jepang. Jadi, sebenarnya keinginan belajar itu sangat tinggi. Kenapa orang Jepang ingin belajar? Ya, itulah karena saya sering bilang ya, itu meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Jadi, orang Jepang itu mencari kebahagiaan atau mencari kebiasaan untuk meningkatkan atau dari meningkatkan kemampuan sebagai manusia itu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, ya bagaimanapun harus belajar kan. Belajarnya dari mana? Ya, belajarnya dari mana pun bisa gitu loh, selain saya semuanya guru. Dari kucing pun bisa belajar. Ya, kucing, apa ya, kapan tidur, waktu cari mangsa seperti apa, ya kan. Dari situ pun bisa belajar. Dari pohon pun bisa belajar. Ya, pohon itu kenapa mati, pohon itu kenapa itu ya berkembangnya sehat terus, ya kan. Jadi, ya sebenarnya itu kenapa-kenapa itu ya. Dan sebenarnya ya, dulu saya pernah cerita, tapi sekarang sekali lagi ya, saya menjelaskan, sebenarnya, maaf ya ini menurut alama Buddha saya, ya, tapi saya percaya itu ya Pancasila ya, sebenarnya ajaran Tuhan itu sebenarnya ya sama lah gitu ya. Jadi, sebenarnya kejiwaan ya, kejiwaan manusia ada 10 tingkat ya, 10 tingkat ya. Dari bawah, Jigoku, Gaki, Chikusho, Shura. Ini namanya 4 tingkat yang tidak bagus, minus gitu ya. Jigoku itu neraka, Gaki, keserakahan, Gaki itu, apa namanya ya, kelaparan ya. Jadi, karena lapar, pokoknya tidak mempunyai orang lain, yang penting cari makan seenaknya itu ya, Gaki, ya kan. Kemudian, Chikusho, Chikusho itu kebinatangan, jadi seperti binatang. Ya, jadi, tidak memikirkan apa-apa, pokoknya itu ya, seenaknya makan, seenaknya tidur, dan sebagainya. Ini Chikusho ya, dan Shura itu, apa, kemarahan. Ya, kemarahan maksudnya, tidak tahu terima kasih, dan itu tidak memikirkan orang lain, ya kan. Maunya menguasai saja, menguasai sendiri saja, ya, itu namanya Jigoku, Gaki, Chikusho, Shura itu, itu namanya, apa namanya, 4 kondisi jiwa yang negatif, ya. Kemudian, Nying, Teng, kalau Nying itu orang ya, kalau Teng itu sorga. Ya, jadi, seperti itu ya, disenyum sama cewek yang saya sukai, wah, saya merasa seperti naik sorga gitu kan. Itu lah, sorga, jadi itu biasa. Jadi, sebenarnya, kalau manusia biasa ya, kalau manusia biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 ini, dunia ini, putar-putar setiap hari. Ya, itu namanya Rokudo Rinne, jadi, putar-putar dengan 6 jala. Ya, itu Rokudo Rinne, ya. Dan, dalam ini, kebahagiaan paling-paling, itu ya, yang sorga itu, ya, ternyata dapat itu ya, uang lebih banyak, atau misalnya dapat doteri, atau misalnya saja, bonusnya lebih dari dukungan saya, ya. Hanya kebahagiaannya sama begitu saja. Tapi, di atas itu, ada empat macam kebahagiaan, ya. Empat macam kebahagiaan itu adalah shomong engkaku bosatu hotoke. Shomong itu belajar. Ya kan? Di sinilah ada kaitan dengan ini. Waleigai minawakashi. Jadi, sebenarnya ya, ya, saya sering bilang begini. Kemarin tidak tahu, tapi sekarang tahu. Dulu tidak tahu, sekarang tahu. Ya kan? Senang kan? Ya kan? Dulu tidak menyadari, tapi sekarang sudah menyadari. Senang kan? Itulah shomong. Jadi, shomong itu dengar suara, ya, kanjinya ya. Ya, dengar suara dengan dengar suara, atau baca buku, atau ya sekarang ya misalnya nonton Youtube yang benar. Ya, dengan begitu bisa dapat ilmu baru, ya. Ini namanya kebahagiaan yang lebih tinggi daripada yang itu kan disenyum cewek kesenangan. Ya, lebih tinggi daripada itu. Kenapa lebih tinggi? Karena kebahagiaan yang itu ya, ini, itu waktu disenyum sama cewek itu saat itu saja. Ya kan? Tapi kalau misalnya belajar itu, setelah belajar sampai mati, ilmu itu bisa ikut terus, gitu. Benar kan? Kemudian, yang di atas ini, setelah mendengarkan, atau setelah dapat ilmu, melakukan apa? Melakukan, menciptakan sesuatu. Ya, jadi, walaupun ya saya sering bilang, walaupun orangnya sepintar-pintar apapun, kalau dipengar sendiri saja tidak kasih tahu ke orang lain, sama saja, nol. Ya, jadi, begitu setelah belajar, ya kan, dengan bentuk apa, sesuatu, ya, menyebarkan ke orang lain, atau kasih tahu ke orang lain, ya. Ya, salah satunya video inilah, ya, YouTube, atau saya setiap, barusan ya, saya setelah selesai bikin komunikasi IJ, apa, majalah bulanan, ya. Jadi, dengan menciptakan sesuatu, ya kan, dan dengan menciptakan sesuatu, membantu orang lain, ini namanya bosatsu. Kalau bahasa sanskrita adalah bodhisattva. Ya, bodhisattva itu adalah, itu ya, orang-orang yang tanpa, kemarin, ya, kemarin, eh, belajar nggak sih, pokoknya itu, menghilangkan ego, menghilangkan itu ya, saya mau menang sendiri atau gimana, dengan menghilangkan itu, membantu orang lain. Ya, tapi membantu orang lainnya, bukan sekedar kasih uang atau gimana, enggak, tapi berdasarkan belajar, menciptakan, dan baru bantu orang lain. Ya, dengan begitu, eh, orang itu, itu ya, lebih bahagia, kan. Ya, dulu ada suatu ibarat, ya, misalnya ada orang yang lapar, ya. Kalau orang yang lapar, itu, kalau daripada kasih ikan, ya, lebih bagus kasih pancingan, agar dia bisa cari ikan sendiri, gitu ya. Ya, bedanya seperti itulah, ya kan. Dan paling atas adalah, apa, Buddha, ya, jiwa Buddha, ya kan. Jadi, saya pernah dengar agama Islam pun, ada yang bilang, sebenarnya, apa namanya, kondisi Tuhan, atau jiwa Tuhan, atau gimana, ada di dalam diri sendiri juga, gitu. Ya kan, jadi ini, dengan, itu kan, ji goku ga kicik shou shura ninteng, shomong engkaku basa totoke, ini, ya, ternyata, ini, hotoke, ya, Buddha ini, Buddha adalah Tuhan, ya. Ya, jadi Tuhan ini sebenarnya ada di dalam jiwa kita sendiri, cuman kita tidak merasakan saja, cuman kita mengaktifkan saja, ya kan. Dan untuk mengaktifkan, harus melewati yang tadi, belajar, menciptakan, dan bantu orang lain, ya kan. Ya, dan untuk, ya, untuk belajar inilah, ya, harus belajar dari mana? Ya, dari, sebenarnya, ya, sebenarnya, guru yang paling besar adalah alam semesta ini, ya. Karena alam semesta diciptakan oleh Tuhan, kan. Ya kan, jadi sebenarnya Tuhan selalu memberi sinyal, ya, ya, kamu belajar dong, ya, saya kasih sudah bahan semuanya, ya kan. Tergantung kamu lho, belajar apa. Ya, seperti itulah, ya. Jadi, semua tergantung Anda sendiri, jangan minta-minta, jangan salahin orang lain, jangan salahin guru, jangan salahin pemerintah, jangan salahin orang tua, ya kan. Anda sendiri, ada keinginan nggak, ya, mau masuk surga, ya. Jadi, dalam video ini, selalu saya bilang, ya, mari kita masuk surga itu, itu maknanya sangat penting, ya. Kalau Anda tidak usah masuk surga, ya, tidak usah belajar. Ya kan, santai-santai aja. Tapi, saya dengar-dengar, ya, setiap kali saya, apa ya, kasih training, atau gimana, saya nanya, Anda mau masuk surganya nggak, gitu kan. Kalau di Indonesia, sampai sekarang, 100% bilang mau. Yang penting, betul-betul mau nggak, gitu loh. Kalau betul-betul mau, belajar dong. Ya, belajar dari segala hal. Dan, setiap waktu, ya, waktu naik, itu ya, angkot juga, ya kan. Waktu jalan-jalan, cari angin juga, ya kan. Waktu pacaran juga, waktu nonton juga. Semua kesempatan untuk belajar. Kuncinya apa? Kuncinya, ya, keinginan. Saya mau dapat sesuatu yang baru. Saya mau dapat sesuatu yang bermakna. Ya kan, kalau selalu memikirkan seperti itu, ya, menjadi wale igai minna wala shi. Jadi, kita belajar. Jadi, semua bahan udah disediakan oleh Tuhan. Tinggal Anda sendiri, ya. Dan, mari kita belajar. Dan, meningkatkan. Ya, belajar untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia untuk diri sendiri. Dan, mari kita masuk surga. Terima kasih. Terima kasih.